Intro Awal tahun 2023, badai PHK masih terus menghajar bisnis startup. Tak hanya global, Microsoft misalnya yang telah mem-PHK 11.000 karyawannya, atau Google yang memutus hubungan kerja terhadap 12.000 karyawannya. Namun startup dalam negeri juga berdarah-darah. Yang terbaru, mengikuti langkah pesaingnya OLX Autos, situs jual-beli mobil bekas Moladin, melakukan PHK terhadap 360 orang atau 11% dari total karyawannya pada 8 Februari lalu. Hal ini terpaksa dilakukan demi kelangsungan bisnis jangka panjang. Kedati demikian, memang pemutusan hubungan kerja dilakukan hanya pada divisi-divisi tertentu. Komentar seperti apa terkait ada 11% kurang lebih pemutusan hubungan karyawan di Moladin sendiri? Ya, jadi kalau kita lihat startup Indonesia memang nggak jauh berbeda ya. Pasti semuanya merubah model, merubah bisnis. Namun untuk kali ini kami di GA memang tidak terdampak. Saya head of GA and procurement. Jadi kami bekerja seperti biasa, normal. Dan kita tetap support area seluruh area Moladin yang ada saat ini. Berarti pemutusan ini tidak mengganggu operasional secara keseluruhan Moladin ya Pak? Tidak sama sekali. Tak hanya situs mobil bekas, bisnis food and beverages atau komoditi makanan juga menjadi korban perubahan perilaku pasar. Warung abnormal yang dulu viral dengan makanan lokal yang seperti mie goreng dan digandrungnya anak muda, kini puluhan gerai kompak gulung tikar. Bisnis makanan tahun ini memang tengah memasuki masa krisis. Berkaca dari warung abnormal, beberapa faktor yang membuat puluhan gerai gulung tikar yakni ketidakmampuan manajemen mengelola usaha, bisnis sewa tempat yang terlalu tinggi, penjualan tidak mencapai target, kebijakan PPKM selama pandemi, hingga terdampak perilaku pasar. Yang sekarang masalah adalah governance dan strategi. Bagaimana resursi sumbernya yang ada tidak cocok di satu lokasi karena setelah pandemi, sikap masyarakat berubah dalam berkonsumsi. Tapi hampir semua makanan ini akan agak sedikit berdarah-darah dan harus putar otak untuk mencari margin yang lebih baik dan harus terus memperbaiki gaya hidupnya karena konsumennya berubah dari indoor menjadi outdoor. PHK Startup terus menyasar berbagai sektor. Kabar mengejutkan datang dari startup co-working space Kohive. Bahkan bukan hanya PHK, Kohive dinyatakan bangkrut per 18 Januari lalu. Tren PHK karyawan startup yang meningkat juga berdampak bagi kelangsungan usaha Kohive. Tak hanya itu, kebijakan PPKM di tengah pandemi juga dinilai semakin memperparah pemasukan Kohive. Startup ke walking space gitu ya. Dengan pembatasan kita bergerak, pembatasan kita ke kantor, ini nggak ada lagi ke walking space juga karena kan juga nggak boleh gitu loh. Dan ini kan bukan sehari-dua hari, tapi kan setahun, dua tahun. Dan biasanya memang startup itu memiliki waktu bertahan itu hanya dua sampai tiga tahun. Jadi kalau misalnya dua tahun dia tidak naik kelas gitu ya, kata-kata menjadi unicorn, atau menjadi dekakon, atau juga bisa IPO. Nah ini biasanya mereka akan memutuskan nih, lanjut dengan efisiensi, atau harus mundur gitu ya. Dan ini akan terus terjadi ya, sepanjang 2023 mungkin sampai awal 2024 ini, pemutusan hubungan kerja. Ketua Umum Amfezindo, Edi Danusaputro menyebut saat ini adalah proses pendewasaan ekosistem bisnis startup. Investor mulai akan memfokuskan investasi pada profitabilitas, bukan lagi bakar-bakar uang. Fenomena PHK hingga startup yang gulung tikar merupakan momentum pendewasaan startup. Justru data kita mengatakan dry powder atau uang available kita besar, besar sekali. Tapi ditahan. Tapi kita selektif. Jadi sekarang ada fenomena di mana startup yang menurut kita mungkin tidak terlalu bagus, tidak ada yang mau mendanai, tapi yang bagus misalnya yang cash flow positif, atau sudah ada path to profitability, atau sudah mungkin top three di market share, justru oversubscribe. Jadi kita malah, kita berlomba-lomba untuk mendanai yang bagus. Jadi memang ada flight to quality ya. Ini, saya sebagai investor, saya sadar bahwa harus melakukan bakar uang kalau di early stage. Di seed, series A, di awal berdirinya startup memang harus bakar uang. Karena kalau nggak bakar uang, nggak promo, nggak ada yang kenal, nggak ada yang mau pakai. Tapi yang dibakar itu siapa? Uang kita, uang investor. Ya kan? Tapi ada terbatasnya. Jadi kalau misalnya, 5 tahun pertama bakar uang, masih oke. Udah tahun ke-6, 7, 8 masih bakar uang, ya menurut saya there's something wrong. Layaknya perekonomian yang mempunyai siklus naik dan turun, fenomena PHK dan startup bangkrut adalah normal. Sehingga berbagai tren PHK yang terjadi belakangan ini adalah bentuk seleksi alam untuk melihat startup yang bisa bertahan di tengah tekanan. Tim Liputan CNBC Indonesia Terima kasih telah menonton!